Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indri Nabila Saya disini akan membahas Pemikiran dari salah satu Pemenang Nobel Yaitu Robert Emerson Lucas Junior Lucas sendiri memenangkan penghargaan Nobel Dalam ekonomi pada tahun 1995 Ia juga terkena akan kritik dan paradoksi Lucas mengkritik Bahwa hubungan antara variable ekonomi Yang diamati dalam data masa lalu Atau diperkirakan oleh model makro ekonomi trika Tidak dapat diandalkan Untuk membuat kebijakan ekonomi Karena orang yang berpikir luas Tergantung ekspetasi dan perilaku seseorang Sesuai pemahaman setiap individu Tentang dampak ekonomi Lucas juga menentang kebijakan makro ekonomi aktivis Yang ditunjukkan untuk mengelola perekonomian Serta paradok Lucas yang menanyakan Mengapa modal tampaknya tidak mengalir ke wilayah dunia Di mana modal relatif langka Seperti yang diprediksi oleh teori pertumbuhan neoklasik Lucas juga berpendapat Pekerjaan tidak bisa dibodohi lagi dan lagi Inflasi yang tinggi pada akhirnya akan gagal Akibatnya pengangguran yang lebih rendah Umumnya karya Lucas menghasilkan sesuatu yang disebut Proposisi ketidak efektifan kebijakan Gagasan bahwa jika orang memiliki ekspetasi rasional Kebijakan yang mencoba memanipulasi ekonomi Dengan menciptakan ekspetasi palsu Yang menyebabkan banyaknya kebisingan Kedalam perekonomian Tetapi tidak akan meningkatkan kinerja perekonomian Lucas berpikir Dia bisa berbuat lebih baik Inovasi utama dalam seminal 1972 Artikelnya adalah untuk menyingkirkan asumsi Bahwa para pembuat kebijakan pemerintah Terus menerus bisa membodohi orang Lucas juga mengambil langkah dengan meresmikan pemikiran ini Dan memperpanjangnya Dia menunjukkan bahwa dalam ekonomi mikro standar Ekonom berasumsi bahwa orang yang rasional Dia memperpanjang asumsi bahwa untuk ekonomi makro Dengan asumsi bahwa orang akan datang untuk mengetahui Model ekonomi yang digunakan pembuat kebijakan Sehingga istilah ekspetasi rasional ini berarti Bahwa jika katakanlah pemerintah meningkatkan laju pertumbuhan Jumlah uang beredar Untuk mengurangi pengangguran Itu akan berhasil hanya Jika pemerintah meningkatkan pertumbuhan uang lebih Dari orang yang diharapkan Lucas juga dikenal karena kontribusinya Pada teori investasi, keunggangan internasional Dan teori pertumbuhan ekonomi Dari pemikiran Robert Emerson Lucas Jr. Yang dikritik saya saat Lucas menentang kebijakan makroekonomi Menurut saya, kebijakan makroekonomi cukup penting Karena makroekonomi merupakan sebuah cabang Dalam ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara menyeluruh Jadi kita akan tahu Perkembangan ekonomi keseluruhan Tidak hanya satu bidang saja Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya Mohon dimaafkan Sekian, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya